Intro Indonesia kaya akan suku bangsa Dan tiap-tiap suku bangsa memiliki tarian daerah masing-masing Tarian yang unik, menari, dan mempesona Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Halo student, how are you today? I hope you are fine and always happy Berjumpa kembali bersama Mistika dalam pembelajaran bahasa bermuatan IPS Kali ini kita akan membahas tema 5, subtema ketiga Before we start our lesson for today, let's reciting basmala together Bismillahirrahmanirrahim Hai, nama ku Edo, aku berasal dari suku Asmat, Tarisa Jojo adalah tarian khas daerahku Halo, nama ku Lani, aku berasal dari suku Jawa, tarian daerahku adalah tari jaranan Kalau aku berasal dari suku Makassar, nama ku Minya, tarian daerahku adalah tari kipas Nah teman-teman, ketiga sahabat kita ini berasal dari suku yang berbeda Ada dari suku Jawa, suku Makassar, dan suku Papua Selain ketiga suku ini, masih banyak loh suku-suku yang ada di Indonesia Juga tarian-tarian daerahnya masing-masing Hari ini, Mistika akan mengajak kalian keliling Nusantara Untuk mempelajari keragaman suku bangsa dan tarian daerah di Indonesia Sebelum kita mulai, yuk kita sebutkan dulu ya nama pulau yang ada di Indonesia Ada pulau Jawa Pulau Bali, pulau Sumatra, dan yang ini pulau Kalimantan Di sebelahnya ada pulau Sulawesi, dan yang terakhir adalah pulau Papua Di ujung pulau Sumatra, ada Nangro Aceh dari Salong Suku yang menetap di daerah sini, bernama suku Gayo Tarian daerah yang dimilikinya adalah Tarisaman Tarisaman dibawakan oleh lebih dari 10 penari Ciri tariannya adalah gerakan tangan yang kompak dan dinamis Meskipun tanpa iringan musik Awalnya tarisaman dibawakan oleh penari laki-laki Tapi kini banyak penari wanita yang membawakan tarian ini Masih di pulau Sumatra Ada daerah Sumatra Utara Suku yang menetap di sini adalah suku Batak Suku Batak memiliki tarian daerah yaitu Tari Tortor Suku Minang yang berada di Sumatra Barat memiliki tarian khas yaitu Tari Piring Sesuai namanya, pada saat menarikan tarian ini Para penari memegang sebuah piring di tangannya Cepat ya teman-teman, jatuh loh piringnya Nah sekarang kita bergeser ke Pulau Jawa Apa kalian masih ingat suku apa yang berada di Jawa Barat? Good, suku Sunda Mereka memiliki tarian khasnya yaitu Tari Jaipong Terima kasih telah menonton! Kemudian di Bukwata Negara yaitu DKI Jakarta Ada Tari Ondel-Ondel Yang para penarinya adalah suku Betawi 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 Tarian khas dengan kuda mainan yang ditungganginya menjadi tarian ini sangat disukai oleh para anak dan wisatawan. Kemudian sekarang kita bergeser ke Pulau Bali. Tentu kita tidak asing lagi dengan tarian ini. Tari yang dibawakan oleh masyarakat suku Bali dengan gerakan khasnya melirikan mata ke kanan dan ke kiri. Ya, ini adalah tari pendek. Di Pulau Kalimantan bagian barat ada suku Dayak. Mereka memiliki tarian khas yaitu tari ruwai. Tarian yang diambil dari nama burung khas Kalimantan yaitu burung ruwai dengan iringan musiknya terlihat indah. Jadi mau ikutan menari ya. Kita berlanjut ke daerah Sulawesi Selatan. Tari kipas merupakan tarian khas suku Makassar. Diiringi alunan musik yang lembut dan para penari kipas ini membawakan tarian ini dengan sangat lembut dan cantik. Yang terakhir kita akan bahas adalah Pulau Papua. Pulau yang dihuni oleh suku Asmat Papua memiliki tarian daerah yang unik dengan baju berumbai membuat para penari tarian sajujo ini menjadi terlihat sangat istimewa. Nah teman-teman demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai keragaman suku bangsa dan tarian di Indonesia. Meskipun kita berbeda suku bangsa, tapi kita harus tetap saling rukun dan saling menghargai satu sama lain. Kita pun bisa lho mempelajari tarian daerahnya meskipun suku kita berbeda. Ada tari piring, tari jaipong, tari tortor, dan masih banyak yang lainnya. Kamu paling suka tarian yang mana? Nah teman-teman bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Don't forget to do your workshop. Workshop IPS nomor 3 tentang keragaman suku bangsa dan tarian di Indonesia. Kerjakan dengan tulisannya rapih dan jangan lupa dikumpulkan pada jadwal drive-thru berikutnya. Oke teman-teman, that's all for today. I hope you enjoy our lesson. Don't forget, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, memakai masker, dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. And before we close our lesson for today, let's say hamdallah. Alhamdulillahirrobilalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!